hai hai, balik lagi ke youtube channel saya terimakasih ya buat yang sudah like, komen, dan subscribe kali ini kita mau review nih mainan mini jelato surprise sama yang ini ada yang biru, ini yang cupcake, mini cupcake surprise jadi ada yang varian jelato atau cupcake nah adek, adek gak usah ikutan dulu ya karena ini mainan buat CW jadi si jelato surprise ini katanya sih ada 6 wangi yang berbeda teman-teman ini ada buah-buahan, ada stroberi, lemon anggur ada vanilla juga, coklat atau karamel katanya sih begitu ya ini ada anggur oh iya ada anggur juga nah ini keluaran dari emko kurang lebih bentuknya nanti akan ada yang kayak gini ya teman-teman dan ini ada 12 macam sebenarnya ini, ini tapi kita cuma beli 6 6 6 yang jelato dan 6 yang mini cupcake cupcake-nya oh yang cupcake-nya iya 6 juga 6 dan 6 semuanya ini dari emko emko dan dia memang nanti di dalamnya itu selain katanya wangi bisa berubah jadi boneka kalau di ini ini ada warnanya tidak boleh dibeli atau dipakai untuk anak 0-3 tahun jadi kalau kalian cari di marketplace itu kayak shop Shopee atau Tokopedia kurang lebih harganya akan muncul segini ya teman-teman seperti di layar kalian cari aja deh yang termurah kayak gitu ya oke langsung aja kita buka dulu satu satu yang jelato yang mana adek? adek mau buka yang mana adek? ini mau yang biru mau yang biru sini sini mama lihat oh ini aja deh yang ini karena ini ada dua ya teman-teman yang ungu nih yang ungu ini ada dua kita buka satu kalau yang kue adek mau yang mana kue? ini aja cuma yang ini kalau kue tuh yang ini yang kue pilih satu mau yang mana? yang ini ini aja sayang mau yang mana? ini yang biru biru merah ini biru ini biru ya? oke biru ya ini biru nih ini biru oke ini ya jadi kita bakalan buka yang ini ya guys satu jelato dan satu mini cupcake oke kita mulai dari yang mini jelato dulu ya tuh karena saya beli isi 12 ini cuma Rp 80.000 enak banget ya teman-teman nah ini buat yang mini jelatonya wah ceritanya tuh gelato tuh kayak es krim ini kayak wangi apa kak? vanila kayaknya wangi-wangi vanila coklat hmm terserah deh dan ini dia bonekanya tadaaa si bonekanya itu rambutnya blonde guys wah bajunya berwarna kuning ini dia jadi celah bukanya itu setelah diangkat tutupnya setelah diangkat tutupnya dia kita balik nih ke gelasnya gelasnya tuh kayak dari karet ini nih roknya ini berbahan karet loh teman-teman nah jadi rambutnya bule nih rambutnya bule dia udah semucu ini tuh ada bajunya dan ini wangi dan dia wangi tinggal kita pasang si topi topi ini kok sih ini deh si bonekanya wah lucunya lucu sekali tuh lihat kan lihat wow nah sekarang kita buka nih yang mini cupcake yang warna biru yang harus kita buka ini warna biru ikutnya enak saya kakaknya sih harus warna biru jadi ini udah pasti bisa berdiri ya teman-teman soalnya bentuknya kayak gitu dan kita lihat ada 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 ininya tuh ini ini apa ya cium hmm ya ini wangi anggur lah guys tadi aku bukain iya bukain ya coba cium dulu cium cium hmm sekali ya wangi ya ini jadi kalau yang ini bajunya berwarna biru tapi tingginya sama ya teman-teman walaupun tadi kelihatannya kelihatannya nah kelihatannya itu walaupun keduanya ini kayaknya gedean si ini jelato tapi tinggi bonekanya sama loh teman-teman ini ya nih buat perbandingan buat perbandingan ini tinggi si cupcake ini ya teman-teman aku angkat ya kalau cupcake itu kan segini sedangkan ini yang jelato tuh setinggi ini boxnya ya kan boxnya itu kelihatannya beda beda tingginya tinggian si jelato tapi kalau dibuka bonekanya itu sama loh tingginya ya kan Kak jadi walaupun disini ada warnanya begini teman-teman ya kan kita gak bisa pilih nih gak bisa tebak mau rambutnya warna apa jadi kalau bentuknya udah begini nih paling kita bisa tebak roknya aja oh roknya kuning kalian bisa tebak nih rok innya warna apa dari bungkus luarnya nih kayak gini ini kuning nih udah pasti kuning nah kalau saya beli 80 ribu itu isinya 12 apakah kalian tertarik? kalau mau order sama saya boleh ya nanti saya kasih link jualannya di bawah deskripsi jadi kalian lebih suka yang mana nih? bentuk yang mini jelato yang es krim pakai gelas atau yang cupcake komen di bawah ya dan jangan lupa like komen dan subscribe bye